Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Syazza Wisastro. Calon Presiden Pertahanan, Jokowi Dodo, menggelar kampanye terbuka di Batam, Kepulauan Riau. Selengkapnya dilaporkan Edra dari Batam. Edra, bagaimana situasi kampanye terbuka Jokowi di Batam sore tadi? Ya, Syazza dan Pemirsa, pada hari ini calon Presiden nomor urut satu Jokowi Dodo menggelar kampanye terbuka yang diselenggarakan di Stadion Temenggung Abdul Jamal di Kota Batam, Kepulauan Riau, di mana acara sudah selesai dilaksanakan sejak tadi sore. Dan hari ini dan untuk malam ini acara ini sudah selesai dari kampanye terbuka Presiden Jokowi. Adapun tadi Presiden Jokowi datang pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh istrinya Iryana Jokowi Dodo. Ketika Jokowi ini datang langsung disambut dengan begitu antusias oleh para pendukungnya yang berjumlah hingga ribuan orang yang memang sudah memadati area stadion sejak jauh sebelum acara dimulai atau sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan kali ini Jokowi memang fokus untuk berkampanye dan memberikan program kerjanya karena mengingat daerah Kota Batam ini merupakan salah satu daerah yang menjadi basis masa Jokowi ketika tahun 2014 ini pemilu. Pada tahun 2014 silam ini Jokowi berhasil unggul di daerah Kota Batam ini hingga angka 55,9% di Kota Batam dan untuk di Pulauan Rio secara keseluruhan ini mencapai angka 59% sehingga pada hari ini Jokowi memang fokus untuk menyampaikan agar nantinya masyarakat atau warga di Kota Batam dapat menyumbangkan suaranya kepada Jokowi di pemilu Presiden 17 April 2019 mendatang. Lalu Edra, pesan apa yang disampaikan oleh Jokowi kepada masyarakat Batam pada kampanye terbuka tadi? Ya, dalam orasi politiknya ini Jokowi menyampaikan beberapa pesan melalui harapan dan juga program kerjanya. Ada pun pesan-pesan tersebut, ya ini yang pertama adalah dirinya berharap agar perolehan suaranya di Kota Batam ini meningkat hingga mencapai angka 70% atau peningkatan sebesar 14% dari perolehan di tahun 2014 atau saat pemilu tahun 2014. Selain itu ada tiga hal yang dijanjikan Jokowi dalam kampanyenya tadi. Yang pertama adalah dikeluarkannya surat izin untuk pengelolaan lahan di daerah Kampung Tua. Kemudian yang kedua adalah pembangunan jembatan yang menjadi konektivitas antara Kota Batam dengan Pulau Bintang. Dan yang ketiga adalah terwujudnya tiga kartu sakti Jokowi. Tadi juga Jokowi sempat mensosialisasikan mengenai tiga kartu sakti tersebut. Di mana tiga kartu sakti tersebut mencakup kartu Indonesia Pintar Kuliah, kartu Sembako Murah, dan kartu Prakerja. Demikian siasa, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Edra Pak Pramaskara. Terima kasih telah menonton!